Pasukan militer Rusia kembali memperoleh keberhasilannya melumpuhkan musuh yakni hanya menggunakan pesawat tempur Su-34 pasukan Rusia mampu menghancurkan unit Brigade Mekanik terpisah ke 14 Angkatan Bersenjata Ukraina Menurut Kepala Pusat Pers Kelompok Zapat yakni Kolonel Sergei Zypiansky pertempuran tersebut berlangsung di arah Kupiansky Diketahui di arah tersebut tank dan howitzer Rusia Rusia juga menghantam posisi unit Brigade Mekanik terpisah ke 32 Angkatan Bersenjata Ukraina Namun tepatnya serangan tersebut terjadi di area permukiman Stelmakova Kemudian di area Sandi disebutkan artileri Rusia menghancurkan senjata self-proport yang dipasok dari Barat untuk Ukraina Seperti diketahui hingga kini Barat berupaya memasok senjata yang canggih dan modern untuk Ukraina Hal tersebut bertujuan untuk melancarkan serangan terhadap Rusia Kendati demikian Ukraina disebutkan mengalami kerugian yang cukup berdampak Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya